Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Di kesempatan yang berbahagia ini izinkan Saya akan menyampaikan mengenai Demontrasi kontekstual Yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid Perkenalkan nama saya Deddy Iskandar Dari SMP Negeri 1 Gegesik Sebagai salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022 Oke langsung saja Sebagaimana kita ketahui mengenai pemikiran filosofi Kehajar Dewan Toro Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Jadi memang pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak Kemudian masih tentang pemikiran filosofi Kehajar Dewan Toro Itu membuat ataupun memperlambangkan salah satu cara yang efektif untuk memahami sebuah konsep yang rumit Beliau mengenal asas trikon yang mana beliau lambangkan sebagai sistem tata surya Yang mana ataupun dimana muridnya itu digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari Matahari sebagai simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda Namun tidak pernah berhenti bergerak Jadi ini adalah matahari sebagai porosnya Disinilah nilai-nilai kemanusiaan Dan ini bertindak sebagai planet ini akan selalu memutari matahari dengan kecepatan yang beragam Dan ini adalah sebagai penggambaran bagi siswanya Alasan konteksual Kehajar Dewan Toro adalah Pendidikan diberikan harus berpihak pada anak Sehingga potensi pada siswa bisa digali oleh guru Kemudian mengenai strategi pembelajarannya Melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan Dengan beragam media dan metode pembelajaran Sesuai dengan bakat dan minat siswa Jadi disini maksudnya Kita harus mampu mengembangkan metode pembelajaran Mengembangkan metode pembelajaran dengan beragam media pendukungnya Sehingga dengan lebih banyak strategi pembelajaran ini Siswa akan bisa kita mapping sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing Jadi nanti kita akan memiliki siswa yang mungkin hobinya olahraga Yang hobinya mungkin main game Yang hobinya mungkin mendengarkan musik dan lain-lain Seperti itu Kemudian mengenai koderat alam Kita sudah sering mendengar koderat alam ya Apa sih yang dimaksud dengan koderat alam itu? Koderat alam merupakan pendidikan Menyesuaikan dengan kultur suatu sosial budaya Seni dan kondisi alam geografis masyarakat sekitar Ini yang kita sebut dengan koderat alam Jadi kulturnya atau kebiasaan suatu masyarakat sekitar Itu akan berpengaruh terhadap pendidikan yang ada di sekolah sekitarnya Seperti itu Kemudian selain koderat alam Kita juga mengenal yang namanya koderat jaman Nah, di dalam koderat jaman ini Salah satunya adalah kita Memanfaatkan teknologi Teknologi adalah alat kampu yang telah mengubah cara guru mengajar Cara guru mengajar itu telah berubah dengan pemanfaatan teknologi Begitupun cara siswa belajar Yang biasanya siswa hanya belajar menggunakan kertas Maka dengan adanya teknologi Siswa bisa lebih banyak belajar yang lainnya Entah itu penggunaan gadget Atau HP Yang biasanya HP itu ketika dibawa ke sekolah Hanya digunakan untuk kontrol-kontrol Ya, jadi ini Bagaimana Proses pembelajaran mengadal sistem tradisional Dan penggunaan teknologi Selanjutnya Tantangan dan solusi kita sebagai pendidik Apa saja tantangan dan solusinya Salah satunya Untuk tantangan kita mengetahui bahwa Kurangnya minat belajar siswa Sehingga susah melaksanakan Pembelajaran sesuai koderat alam dan koderat jaman Kalau minatnya saja sudah tidak ada Maka kelas itu akan semakin garing Ya, tidak ada aktivitas apapun Solusinya Yaitu kita harus Mengembangkan metode pembelajaran yang baru Yang menyenangkan Dan memahami karakter anak Serta bermain sambil Belajar atau belajar sambil bermain Jadi, metode pembelajaran ini Ini adalah yang paling efektif dan relevan Terhadap peserta didik kita Ya, jadi kalau dulu itu Siswa monoton hanya Mengikuti apa yang Bapak ibu guru tulis Mengikuti apa yang Bapak ibu guru perintah Naikkan Tapi untuk saat ini Ya, itu sudah tidak lagi Digunakan Ya, kenapa? Karena memang kita Akan coba melaksanakan Sesuai dengan koderat alam Dan koderat jamannya Dengan cara apa? Dengan cara Mengembangkan atau melatih Metode pembelajaran Ya Nah, kita bayangkan Ketika kita ngajar Posisi anak sudah Lelah seperti ini Jangankan untuk melanjutkan Untuk berada di kelas saja Itu rasanya sudah Sangat-sangat tidak menyenangkan Sama sekali Tantangan dan solusi yang kedua Itu adalah mengenai Tuntutan orang tua Orang tua terlalu banyak menuntut Tapi Tanpa melihat bakat Minat Dan kemampuan peserta didiknya Kita ambil contoh Misalnya Anaknya itu ingin selalu Bisa mendapat juara satu Padahal Orang tua tidak tahu Seperti apa Aktivitas anak di sekolah Ya Nah Solusinya Itu adalah Dengan cara Komunikasi yang baik Terhadap orang tua Mungkin kita lebih sering Memanggil orang tua Untuk datang ke sekolah Atau dari pihak sekolahnya Yang datang ke rumah siswa Melakukan silaturahmi Melakukan penyesuaian Dan perbaikan Jika dirasa itu sangat Penting sekali Ya Jadi komunikasi ini sangat penting Apalagi sekarang sudah Jamannya Gadget Ya Kemudian Selain Adanya komunikasi Kita juga harus Menyesuaikan kegiatan Sesuai dengan bakat Dan minatnya masing-masing Ketika anak Misalnya Merupakan juara umum Lomba lari Maka kita usahakan Yang bersangkutan juga Lebih banyak aktif Di kegiatan lomba larinya Seperti itu Solusi dan tantangan yang ketiga Itu adalah mengenai Keterbukaan pendidik Dengan perkembangan zaman Teknologi Sehingga tidak ada Keselarasan dengan Kondrat zaman anak Ya Nah Mengenai keterbukaan pendidikan ini Kadang Dari sisi perangkat saja Ya Kalau kita punya HP harganya Satu juta Biasanya siswa kita itu Punya HP dengan harga Minimal dua juta Ya Jadi Perangkat yang mereka Miliki Itu merupakan Peralatan lab komputer semua Ya Solusinya bagaimana Pendidik harus tetap Mengembangkan diri Mungkin lebih sering Mengikuti kegiatan Sosialisasi Workshop Webinar Dan lain-lainnya Ya Sehingga Guru belajar itu Adalah Sepanjang Hayat Ya Jadi untuk siswa maupun Bapak ibu guru Jangan pernah lelah Untuk Mengajar dan belajar Ya Karena dari situlah Memang betul Ya Akan ada sesuatu hal yang Menarik bagi kita semua Selanjutnya Mengenai tantangan dan solusi yang Kesekian Ya Penanaman budi pukerti Hanya dipahami di sekolah Tanpa ada ruang bagi anak Di keluarga untuk memberikan teladan Ingat ya Pendidikan Itu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapak dan ibu guru Tetapi Campur tangan orang tua Itu adalah Sangat penting sekali Ya Yang harus dilakukan oleh Siswa Kita Ya Nah Solusinya Pemahaman dan pelaksanaan budi pukerti Bukan hanya diterapkan kepada peserta didik Tetapi kepada orang tua dan masyarakat Sekitar Ya Terima kasih Untuk tim support Yang sudah sangat-sangat membantu saya Yang pertama adalah Rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 Tahun 2022 Mohon maaf Kalau tidak bisa menyebutkan namanya masing-masing Karena keterbatasan waktu Tentunya yang ada ya Yang kedua adalah Dokter Anda Ademuti Arawati MPD Selaku fasilitator Yang ketiga adalah Pajayawan Wibowo SPD Selaku pengajar praktik Dan yang keempat Itu adalah Guru-guru hebat di seluruh Nusantara Terus mengembangkan Metode pembelajaran Sehingga Metode yang kita terapkan itu Bisa dapat Diterapkan Di zaman Sekarang ini Ya Akhir kata Ing arso sumtaul wadah Ing madia bangun karso Tutwuri handayani Kurang lebihnya mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru penggerak Terima kasih telah menonton